Seketika lupa wajah aslinya, Amanda Manopo kenakan hijab susul Selin Evangelista, rekan Arya Saloka buat penggemar pangling. Sejumlah artis non-Islam turut merayakan akan hadirnya, momen Ramadan 2024 ini, bukan cuma dimeriahkan oleh para artis yang beragama Islam saja. Terbaru, kabar bermuara pada Amanda Manopo, yakni mantan pemain sinetron Ikatan Cinta. Rekan akting Arya Saloka ini seketika membuat publik heboh atas unggahannya yang memperlihatkan dirinya menggunakan jilbab. Ternyata, unggahan tersebut lantas viral hingga telah ditonton sebanyak 1,5 juta kali. Kumur-kumur gue, ungkap Amanda Manopo bersama video itu. Keterangan tersebut dinilai mewakili situasinya ketika mencoba mengikuti lirik dari back sound yang ia gunakan. Sebab, pada iringan lagu itu terdengar menggunakan bahasa Arab. Tetapi, momen yang paling netizen perbincangkan terdapat pada penampilan Amanda Manopo. Lantaran sang artis terlihat tertutup dengan menggunakan hijab. Diketahui, bagi Amanda Manopo dalam mengenakan hijab bukanlah kali pertama. Walaupun ia beragama Kristen, Amanda Manopo beberapa kali tertangkap kamera bila ia mengenakan hijab. Amanda Manopo pun pernah memainkan karakter yang beragama Islam. Tidak heran, bila ada sejumlah netizen yang mengira bahwa dirinya beragama Islam. Sedangkan, bila dilansir dari video di TikTok-nya, Amanda Manopo mengenakan dres berwarna ungu yang dibaluti dengan hijab senada-senada. Hal tersebut menjadi debutnya, dalam menggunakan hijab pasca melakukan diet, sontak saja wajahnya malah jadi omongan. Seketika gue lupa wajah asli Amanda Manopo, ucap netizen. Beda banget woy, gue kira bukan Amanda, sahut netizen lain. Kembalikan Amanda yang dulu woy, timpal netizen lainnya. Hebohnya video Amanda Manopo, yang tengah menggunakan hijab ini, seperi sama dengan keputusan Selin Evangelista. Mantan istri Stefan tersebut pun sempat jadi omongan, sebab menggunakan hijab selama Ramadan 2024. Bahkan, beredar rumor terkait Selin yang dinilai sudah muhalaf. Berbeda halnya dengan Amanda Manopo, yang tak diduga muhalaf, tetapi didoakan memilih jalan yang sama. Terima kasih telah menonton!